Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semoga dalam keadaan sehat ya baik bertemu lagi dengan Mr. Fajri hari ini Mr. Fajri akan menyampaikan materi di kelas 6 yaitu tentang iman kepada kodo dan kodar ya iman itu artinya adalah percaya kepada kodo dan kodar atau disebut juga dengan takdir ya jadi perbedaan dari kodo dan kodar ini adalah kita lihat kodo itu artinya apa kodo menurut bahasa adalah ketentuan sedangkan menurut istilah adalah ketetapan Allah terhadap semua ciptaannya yang ditetapkan sejak zaman ajali atau waktu sebelum ada satupun manusia diciptakan itu pengertian dari kodo kemudian dalam suratnya Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah kemudian lanjut kodar pengertiannya adalah menurut bahasa ketetapan atau ukuran sedangkan menurut istilah adalah ketetapan atau takdir Allah yang terjadi pada manusia kodar sering juga disebut dengan takdir dalam firman Allah surat Al-Qamar ayat 49 sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran apa yang terjadi pada semua makhluk sudah ditetapkan oleh Allah sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yaitu suatu sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan contoh-contoh kodok yang pertama adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat kemudian kematian pasti datang bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya ini adalah gambar contoh dari kodok ya oke sekarang contoh dari kodar anak yang rajin belajar kemudian ada anak yang sedang berdoa dan dia adalah menjadi anak yang sukses mendapat penghargaan mendapat piala karena kodar ini adalah usaha yang bisa diubah ya takdir yang bisa diubah dari yang pintar ya dari yang bodoh menjadi pintar dengan cara berdoa insyaallah akan menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang sukses ya bisa jadi kodar itu adalah suatu takdir yang bisa dirubah ya dari kepandaian, kemiskinan, dan lain sebagainya lanjut disini ada sebuah cerita salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi setiap hari salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi salim berharap dapat ikut pelombaan kaligrafi tingkat kecamatan dan dapat menjadi juara namun setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi salim gagal meraih juara tingkat kecamatan karena terdapat peserta lain yang lebih bagus tulisannya salim menjadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah ini adalah cerita berkaitan dengan kodok ya karena adalah ketentuan dari Allah meskipun salim sudah mampu ya mungkin dari sejak kecil dia sudah mampu menulis kaligrafi tetapi tetap ketentuan Allah lah yang yang mempengaruhinya ya sehingga salim gagal untuk menjadi juara kemudian perhatikan kembali cerita berikut ini Mariam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya Mariam belum bisa mengarang pidato sendiri ia minta bantuan kakaknya untuk belajar cara berpidato setiap hari Mariam melatih diri di muka kaca di kamarnya dengan suara lantang dan fasih bahkan ia merekam para ustad atau ustajah yang bercerama di televisi ketika lomba dimulai Mariam dipanggil panitia untuk tampil berpidato selama 30 menit dan akhirnya panitia mengunduskan untuk mengumumkan bahwa Mariam yang menjadi juara dan temannya bernama Mila tidak juara karena tidak berlatih giat seperti Mariam nah ini berkaitan dengan apa nih contohnya contoh cerita ini berkaitan dengan kodar ya jadi Mariam ini ditakdirkan oleh Allah mengikuti lomba ya dia sudah berlatih tetapi akhirnya takdir Allah lah yang menentukan akhirnya Mariam menjadi juara karena Mariam tidak seperti Mila ya Mila tidak berlatih akhirnya Mila tidak mendapat juara seperti Mariam oke hikmahnya dari materi ini apa hikmah beriman kepada kodo dan kodar yang pertama datang ke sekolah tepat waktu ya karena kalau kita eh tepat waktu insya Allah ini akan menjadi anak yang baik ya kemudian memanfaatkan waktu untuk belajar ini juga sudah harus kita tentukan ya karena kodar itu termasuk dari takdir yang bisa diusahakan kita gunakan waktu sebaik mungkin ketiga menerima berapapun uang jajan yang diberikan ya ini sudah menjadi ketentuan ya sudah menjadi ukuran apapun yang diberikan oleh orang tua kita harus terima keempat tidak bersikap sombong di rumah yang kelima yang kelima menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan ini adalah hikmah dari kodo dan kodar ya semua cita-cita yang kita inginkan harus diusahakan oke itu saja mungkin yang dapat Mr. Fadri sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipelajari kembali terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati